Pendidikan anak usia dini terpadu Islam Sabilal Muhtadin melepas siswa-siswa kelompok B tahun pelajaran 2018-2019 di Aula Mescid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, peisokan selasa 30 April 2019. Acara pelepasan yang ini diawali dengan pembacaan surah-surah pendek terlebih dahulu. Ramadan Cake Fire atau Pasar Wadai Ramadan Nangsaban Tahun diselenggarakan pemerintah kota Banjarmasin. Sepertinya selalu berpindah tempat dari tahun ke tahun. Di tahun 2019 ini ya ini berpindah lagi ke lapangan Kamboja di samping RTH Kamboja di Jalan Anang Andenansi Banjarmasin Tengah. Ramadan Cake Fire atau Pasar Wadai Ramadan Nangsaban Tahun diselenggarakan pemerintah kota Banjarmasin sepertinya selalu berpindah tempat dari tahun ke tahun. Bila sebelumnya Pasar Nang menyediakan makanan wan minuman gasan berbuka puasa ini digelar di Jalan Lambung Mangkurat atau di Muka Masjid Raya Sabilal Muhtadin, kemudian tahun berikutnya berpindah ke Muka Kantor Pemprov Kalimantan Selatan di Jalan Sudirman, selanjutnya setahun kemudian berpindah ke Muka Kantor Pemko Jalan R.E. Marta Dinata, wan di tahun 2019 ini berpindah lagi ke lapangan Kamboja di samping RTH Kamboja di Jalan Anang Andenansi Banjarmasin Tengah. Wali kota Banjarmasin Ibn Sinawayilita Kuni Prima TV Tengah hari Senin 15 April 2019 memadahkan, bila berpindahnya Pasar Wadai ini ke lapangan Kamboja atau ke lahan Banjarmasin Expo bukanlah menghilangkan identitasnya. Namun pelaksanaan event tahunan di lokasi berbeda ini dimaksudkan untuk lebih memeriahkan bulan suci Ramadan, wan memberikan kesempatan kepada warga kota Seribu Sungai agar bisa menikmati keberadaan pasar tersebut dengan mudah wan lokasi nang lebih nyaman. Bahkan dalam waktu nang bersamaan menurut politisi PKS ini, selain membuka Ramadan Kekfire 2019, jua meresmikan lahan Banjarmasin Expo nang menyatu dengan Taman Kamboja wan air mancur menari. Sehingga destinasi wisata baru di Banjarmasin itu kadahannya susur sungai wan pasar terapung tendean. Tapi ada Taman Kamboja nang jua layak dijadikan alternatif untuk berwisata. Untuk mendukung pelaksanaan Ramadan Kekfire 2019 berjalan tertib uang lancar, maka pihaknya pun Ujar Ibnu Sina telah menyiapkan area parkir nang cukup luas di kawasan Taman Kamboja, termasuk berkoordinasi dengan meminjam area parkir di Hotel Arya Barito. Itu dianggap cukup memadai untuk kita melaksanakan acara-acara. Bahkan kemarin kan kami minta ada desain ulang supaya lahan Banjarmasin Expo itu kalau bisa diperluas. Supaya walaupun sedikit mengambil, kan tahun ini kita ada kegiatan untuk penataan kawasan Taman Kamboja. Negara negara sekitar 6 miliar lebih, termasuk untuk penataan di mana RBRA Ruang Bermain Ramah Anak yang sudah dapat sertifikasi dari Kementerian PPPA. Kemudian juga ada Taman Baca, kemudian ada kawasan Air Mancur Menari, kemudian ada kawasan Terbuka Hijau, kemudian ada Spot Outdoor yang sifatnya untuk fitness outdoor itu. Nah jadi kawasan itu menjadi kawasan yang multifungsi begitu. Sehingga kami ingin agar kawasan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita banggakan ke depan untuk penataan taman yang ada di Baca. Kip Nusina menjanjikan pengunjung pasar Ramadan akan terhibur karena bisa menikmati Air Mancur Menari, Saban Malam di bulan Ramadan 1440 Hijriah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.